Intro Cialom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kasih itu nyata di dalam apa yang kita kerjakan bagi dia dan saudara kasih itu membuat kita menjadi orang-orang yang cenderung mengarahkan diri dan fokus kepada Tuhan sehingga hidup kita boleh hidup yang memuliakan nama Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Di dalam pelbagai kegiatan penting yang kita kerjakan maka konsentrasi dan fokus merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi Sedara kegagalan seringkali terjadi bukan terkait dengan kompetensi seseorang melainkan dari sikap mental yang tidak berkonsentrasi atau tidak fokus Ada banyak hal yang dapat mengalihkan konsentrasi dan fokus kita Sedara begitu juga di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Sedara banyak hal dapat mengalihkan konsentrasi dan fokus kita dari panggilan kita sebagai orang-orang percaya dan distorsi itu bisa berupa kenikmatan hidup kita atau sebaliknya juga kesulitan atau penderitaan yang kita alami Atau mungkin juga tindakan-tindakan orang yang menyakiti hati kita Sehingga fokus kita tidak lagi kepada panggilan Tuhan tetapi kepada hal-hal yang kita alami itu Sedara oleh karena itu penting sekali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Dia menuliskan kalimat seperti ini Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Dan juga Rasul Paulus menulis Aku tahu kepada siapa aku percaya Sedara sikap mental yang seperti itu Membuat Rasul Paulus fokus dan konsentrasi kepada panggilannya Sedara mari kita membaca Sakarya Pasal yang ke-6 Aku melayangkan mataku pula Maka aku melihat tampak keluar empat kereta Dari antara dua gunung Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga Kereta pertama ditarik oleh kuda merah Kereta kedua oleh kuda hitam Kereta ketiga oleh kuda putih Dan kereta keempat oleh kuda Yang berbelang-belang dan berloreng-loreng Berbicara lah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu Apakah arti semuanya ini tuanku Berbicara lah malaikat itu kepadaku Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara Yang putih itu keluar ke arah barat Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi Hendak menjelajahi bumi Lalu berkatalah ia Pergilah jelajahilah bumi Maka mereka menjelajahi bumi Kemudian berteriaklah ia kepadaku Lihat Mereka yang keluar ke tanah utara itu Akan menentramkan rohku di tanah utara Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosya bin Sefanya Dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan Yaitu dari Helday, Tobia, dan Yedaya Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel Pungutlah perak dan emas Buatlah makota dan kenakanlah itu Pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak Katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan semesta alam Inilah orang yang bernama Tunas Ia akan bertunas dari tempatnya Dan ia akan mendirikan baik Tuhan Dialah yang akan mendirikan baik Tuhan Dan dialah yang akan mendapat keagungan Dan akan duduk memerintah di atas tahtanya Di sebelah kanannya akan ada seorang imam Dan permufakatan tentang damai akan ada Di antara mereka berdua Dan mahkota itu akan tetap tinggal Dalam baik Tuhan Sebagai tanda peringatan akan Helday, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun baik Tuhan Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam Yang mengutus aku kepadamu Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik Mendengarkan suara Tuhan alamu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan yang kita baca hari ini Zakaria mendapat penglihatan akan kereta yang ditarik oleh kuda Yaitu empat kereta yang ditarik oleh empat kuda yang berbeda Dan kereta itu keluar dari gunung-gunung tembaga Namun bukan itu saja Dari bagian ini juga ada nubuat tentang kedatangan tunas itu Lalu juga pemahkotaan Daripada imam besar Yosua bin Yosadak Sudara sebetulnya apakah pesan firman Tuhan bagi kita Dari penglihatan-penglihatan yang seperti ini Yang pertama Sudara dari bagian firman Tuhan ini Kita mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa serahkanlah penghakiman kepada Tuhan Agar kita dapat fokus untuk melakukan panggilannya Sudara firman Tuhan mengatakan begini Kemudian berteriaklah ia kepadaku Lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara Sudara penglihatan daripada Zakaria Ya terkait dengan kereta Ada empat kereta yang ditarik oleh kuda Yang berbeda-beda itu Dan itu keluar dari gunung tembaga Sebenarnya adalah sebuah gambaran Akan kekuasaan Tuhan Dan penghakiman Tuhan Sedang dilaksanakan Itulah gambaran dari gunung tembaga Dan sudara empat kereta yang ditarik oleh pelbagai kuda Sudara Gambaran seperti ini terjadi juga di dalam gambaran dari kitab Daniel Sudara Ada empat kereta dengan ditarik empat kuda berbeda Melaksanakan penghakiman Tuhan Sudara ini kemungkinan besar Menggambarkan penghakiman Tuhan kepada empat kerajaan besar pada zaman itu Yaitu kerajaan Babel Medo Persia Yunani atau Makedonia Dan Romawi yang akan datang kemudian Sudara Tuhan sudah menyatakan Bahwa bangsa-bangsa ini Yang bertindak semena-mena kepada umat Tuhan Akan menghadapi penghakiman Tuhan Sudara dari sini kita belajar satu hal Bahwa Apa yang terjadi dengan umat Tuhan Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu Sehingga tidak ada yang terjadi Tanpa kontrol Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan lah Yang Bertindak dengan kekuasaannya Pada waktunya Untuk melaksana penghakiman Kepada mereka Yang bertindak semena-mena Kepada umat Tuhan Sudara bangsa-bangsa ini Sebetulnya adalah alat Tuhan Untuk mendisiplin umat Tuhan Namun mereka bertindak Melampaui Apa yang Tuhan inginkan Sudara Dari bagian ini Mengajar kepada kita Sebagai orang percaya Sudara kita bisa menghadapi Masa-masa sulit Kita bisa menghadapi Tindakan-tindakan orang Yang tidak adil Atau bertindak Yang tidak menyenangkan hati kita Atau membuat kita menjadi menderita Sebagai orang percaya Namun sudara-sudara Bagian ini memberitahukan kepada kita Penghakiman itu Bukan urusan kita Kita tidak perlu Memikirkan Merenungkan bagaimana Kita menghakimi Atau kita bertindak sesuatu Sebagai sebuah balasan Sudara jika kita melakukan itu Maka kita tidak pernah Konsentrasi dan fokus Di dalam panggilan Tuhan Kepada kita Sebagai orang percaya Sudara kita harus Menyerahkan Seluruh penghakiman Kedalam tangan Tuhan Dan tugas panggilan kita adalah Melakukan Kehendak Tuhan Dalam hidup kita Sudara kita ingat Tuhan memanggil kita Menjadi garam Dan terang Bagi dunia ini Kita masih ingat Tuhan memanggil kita Untuk menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Kita masih ingat Tuhan memanggil kita Untuk memberitakan Kabar baik Kita masih ingat Tuhan memanggil kita Untuk menyatakan Keindahan Tuhan Sudara Kita harus fokus Dan konsentrasi Di sana Sudara iblis Tidak akan suka Jikalau kita Fokus kepada Panggilan itu Oleh karena itu Sudara Ada banyak pencobaan-pencobaan Yang iblis sediakan Dalam hidup kita Supaya kita Terdistorsi Di dalam panggilan kita Oleh karena itu Sudara mari kita Fokus Kepada panggilan Yang Tuhan berikan Kepada kita Untuk melayani dia Yang kedua Sudara Yesus Kristus Sang tunas itu Dialah raja Dialah raja Dia adalah Imam besar agung Yang bertahta Dan marilah kita Melayani dia Dengan sungguh-sungguh Sudara firman Tuhan Berkata begini Pungutlah perak Dan emas Buatlah makota Dan kenakanlah itu Pada kepala Imam besar Yosua bin Yosadak Katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Inilah orang Yang bernama Tunas Ia akan bertunas Dari tempatnya Dan ia akan Mendirikan baik Tuhan Dialah yang akan Mendirikan baik Tuhan Dan dialah yang akan Mendapat keagungan Dan akan duduk Memerintah Di atas tahtanya Di sebelah kanannya Akan ada seorang Imam Dan permufakatan Tentang damai Akan ada di antara Mereka berdua Dan makota itu Akan tetap tinggal Dalam baik Tuhan Sebagai tanda Peringatan akan Heldai Tobia Yedaya Dan akan Yosia Bin Sefanya Orang-orang dari jauh Akan datang Untuk turut Membangun baik Tuhan Maka kamu akan Mengetahui bahwa Tuhan semesta alam Yang mengutus aku Kepadamu Dan hal ini Akan terjadi Apabila kamu Dengan baik-baik Mendengarkan suara Tuhan alam Sudara Salah satu Penglihatan Yang dilihat oleh Sakarya Adalah Tunas Yang akan datang Sudara Dalam konteks itu Sudara Bagaimana Ada pemahkotaan Ada pemahkotaan Bagi Imam besar Joshua Bin Yosadak Sudara Sebetulnya Apa yang dikisahkan Disini Merupakan Sebuah nubuatan Akan kedatangan Tunas itu Sudara Ketika bicara Tunas Maka Sudara Ini berbicara Mesias Yaitu Kedatangan Yesus Kristus Sudara Kalau kita Menerjemahkan Ayat Yang ketiga Belas Sudara-sudara Di dalam Terjemahan Bahasa Inggris Terjemahan Seperti ini Dialah Yang akan Membangun Bayi Tuhan Dan akan Memiliki Kehormatan Raja Dan akan Duduk Dan Memerintah Di atas Tahtanya Dan akan Ada seorang Imam Yang duduk Di atas Tahtanya Dan Nasihat Damai Sejahtera Terjadi Di antara Keduanya Sudara Dari sini Kita mendapatkan Pesan Yang penting Bahwa Yang bertata Itu Dia adalah Raja Di atas Segala Raja Namun Juga Dia adalah Imam Besar Agung Kita Sudara Tidak Lain Dia adalah Yesus Kristus Sudara Yesus Kristus Adalah Raja Dia Sekarang Raja Dan Dia adalah Imam Besar Agung Kita Dan Sudara Dialah Yang akan Membangun Bayi Tuhan Itu Sudara Di dalam Injil Hanas Pasal 2 S19 Dikatakan Jawab Yesus Kepada Mereka Rombak Bayi Allah Ini Dan Dalam Tiga Hari Aku Akan Mendirikannya Kembali Ayat 21 22 Dikatakan Tetapi Yang dimaksudkannya Dengan Bayi Allah Ialah Tubuhnya Sendiri Kemudian Sesudah Ia Bangkit Dari Antara Orang Mati Barulah Teringat Oleh Murid Murid Bahwa Hal Itu Telah Dikatakannya Dan Mereka Pun Percayalah Akan Kitab Suci Dan Akan Perkataan Yang Telah Diucapkan Yesus Sudara Tuhan Yesus Dialah Membangun Bayi Suci Yang Sebetulnya Sudara Bayi Suci Kita Tahu Menggambarkan Kehadiran Allah Dan Memang Allah Hadir Bersama Bangsa Israel Namun Sudara Sudara Penggenapan Yang Nyata Itu Adalah Ketika Yesus Krisus Datang Dia Adalah Raja Dan Imam Besar Agung Kita Sudara Dia Adalah Immanuel Sudara Allah Menyertai Kita Sudara Yang Kasih Dalam Tuhan Di dalam Alkitab Telah Dinubuatkan Akan Kedatangan Tuhan Yesus Sudara Semuanya Ini Supaya Kita Mengenal Siapa Dia Sudara Dia Adalah Raja Artinya Apa Sudara Sudara Sepatutnya Manusia Melayani Dia Dia Yang Memerintah Dia Yang Berkuasa Tidak Lain Dia Tuhan Itu Sendiri Sudara Kita Sebagai Orang Percaya Yang Sudah Mengenal Dia Sudara Mari Kita Melayani Dia Karena Dia Patut Menerima Pelayanan Kita Sudara Alkitab Juga Memberitahukan Sudara Bahwa Yang Melayani Dia Bukan Hanya Dari Orang Orang Yahudi Yang Percaya Namun Alkitab Berkata Orang Orang Dari Jauh Akan Datang Di Dalam Kitab Sakharikan Turut Membangun Baik Tuhan Sudara Tentu Yang Dimaksudkan Adalah Mereka Melayani Bayi Tuhan Itu Sendiri Yaitu Yesus Kristus Itu Sendiri Sudara Rasul Paulus Dalam 1 Korintus Pasal 3 10 11 Mengatakan Demikian Sesuai Dengan Kasih Karunia Allah Yang Dianugerahkan Kepadaku Aku Sebagai Seorang Ahli Bangunan Yang Cakap Telah Meletakkan Dasar Dan Orang Lain Membangun Terus Di Atasnya Tetapi Tiap Tiap Orang Harus Memperhatikan Bagaimana Ia Harus Membangun Di Atasnya Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Meletakkan Dasar Lain Daripada Dasar Yang Terletakkan Yaitu Yesus Kristus Sudara Hari Ini Kita Menyaksikan Dari Pelbagai Bangsa Orang Orang Percaya Mereka Melayani Bait Suci Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Dialah Yesus Kristus Sudara Kita Sedang Membangun Di Atas Fondasi Yesus Kristus Sudara Dengan Apakah Engkau Dan Saya Membangun Sudara Mari Kita Konsentrasi Fokus Untuk Membangun Untuk Melayani Tuhan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Tidak Terganggu Oleh Apapun Situasi Dan Kondisi Dan Ingatlah Apapun Situasi Kondisi Semuanya Berada Di bawah Pengendalian Tuhan Tuhan Tidak Pernalai Di Dalam Menggenapi Rencananya Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Surga Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Tuhan Yang Luar Biasa Yang kami Dapatkan Dari Kitab Sakarya Bagaimana Tuhan Sudah Membuat Terperinci Akan Kedatangan Yesus Kristus Dan Seluruhnya Nyata Di dalam Apa yang kami Baca ya Tuhan Tuhan Tolong kami Supaya kami Setelah kami Mengenal Engkau Dengan demikian Rupa Kami lebih Sungguh-sungguh Melayani Engkau Fokus Kepada Engkau Tidak Terdistorsi Baik Kenyamanan Dunia ini Atau Kesulitan Di dalam Dunia ini Terima kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih